oke baik whatsapp guys welcome back to my channel jisudarso baik pada kali ini kita akan bahas kami tentang seputar whatsapp tentunya ya temen yang mana pada kali ini itu bagaimana caranya kita memindahkan daripada whatsapp ori ataupun whatsapp messenger kita pakai whatsapp gb ataupun whatsapp mod nah disini saya akan menunjukkan tips dan triknya namun sebelum kita masuk ke tips dan triknya alangkah baiknya teman-teman kita subscribe like serta komen di channel ini biar saya bersama lagi bikin tutorial menarik berikutnya Oke pertama-tama silakan teman-teman buka dulu untuk whatsapp messenger nya nah ketika sudah seperti ini selanjutnya kita ambil di titik atas dan setelah itu mengambil di setelan dan selanjutnya kita kita masuk ke chat dan selanjutnya yang paling bawah ini ada bacaannya cadangan chat dan kita masuk saja dan selanjutnya kita hubungkan akun Google kita terlebih dahulu kemana misalnya ya contohkan nah ketika sudah mengainkan akun Google kita selanjutnya cadangan ke Google Drive klik jangan pernah ya jangan pernah disini nah selanjutnya kita tekan cadangan untuk ini ya oke cadangan oke menu sebentar baik jam 20.24 sudah dicadangkan nah karena file saya ini sedikit ya teman-teman makanya dia cepat nah bagi teman-teman yang lama silahkan tunggu terlebih dahulu nah selanjutnya kita keluar dan kita masuk ke pengelola file ataupun file manager selanjutnya masuk ke penyimpanan ponsel dan kita cari untuk WhatsApp di sini ya jika tidak ada kita masuk saja ya ini dia tidak ada ya ini cuman folder kosong ya jika tidak ada isinya seperti itu artinya bukan itu untuk foldernya dan foldernya ada di Android kita masuk di Android selanjutnya kita masuk ke media nah disini kita cari untuk bacaannya WhatsApp nah disini ada bacaannya kom WhatsApp ya dan kita buka untuk kom WhatsApp selanjutnya disini kita bisa buka yang mana didalamnya ada backup database dan media nah kita keluar sekali dan disini kita tekan nama ya dan kita ganti daripada namanya ya ganti nama dari WhatsApp KGB WhatsApp nah kita buat namanya seperti ini temennya dan kita tekan Oke nah ketika sudah kita salin terlebih dulu atau pindahkan terlebih terlebih dahulu ke tempat lain misalnya secontohkan ya saya pindahkan saja ke sini ya contohnya ya Nah secontohkan ke 360 itu selanjutnya jika sudah dipindahkan maka dari itu kita langsung keluar saja ya temennya dan kita langsung keluar saja dan kita hapus untuk aplikasi WhatsAppnya seperti ini nah ketika itu sudah dihapus Nah ketika itu sudah dihapus selanjutnya kita install daripada GB WhatsApp terbaru itu ya dan kita masuk ke salah temen yang mau ambil dimana disini saya ambil di kolom saja ya dan kita install untuk aplikasi WhatsApp GB nya kita install ketika sudah kita buka langsung saja ya izinkan nah ketika sudah seperti ini kita keluar dan kita masuk ke file manajernya ataupun pengelola file selanjutnya masuk ke penyempanan ponsel ya dan selanjutnya kita masuk ke Android dan masuk ke media nah disini ada bacaannya GB WhatsApp ya guys ya yang mana ini dia ya GB WhatsApp ya Nah kita akan pindahkan file kita tadi ke GB WhatsApp ini dan kita buka belum ada ya karena kita belum login nah selanjutnya di 360 tadi kita ambil dan kita ambil ambil dari pada yang kita bikin tadi ya GB WhatsApp ini ya folder ini kita ambil dan kita pindahkan ke folder yang tadi masuk ke Android masuk ke media dan masuk ke GB WhatsApp dan kita pindahkan ke sini nah ketika sudah seperti itu selanjutnya kita masuk lagi ke aplikasi GB nya dan kita login ya setuju dan lanjutkan dan kita masuk ke nomor telepon kita yang ingin kita pulihkan ataupun ingin kita pindahkan tadi setelah itu tekan lanjutkan ya kan lanjut oke dan lanjut dan izinkan minta aplikasi daripada WhatsApp nya ya dan kita tekan lanjut dan selanjutnya saya izinkan seperti biasa nah disini kita bisa lihat dia lagi menghitung cadangan yang sudah kita cadangkan tadinya dan selanjutnya tetra 50 MB dan disini kita langsung tekan saja untuk pulihkan ya Nah kita menunggu daripada cadangan kita biasanya kalau cadangan yang banyak itu akan lama ya dan kan lanjut lagi dan kita kita masukin nama kita seperti biasanya ya oke setelah itu tekan lanjut oke kita tunggu sebentar ya dan ini dia sudah masuk tekan tutup dan tutup lagi selanjutnya kita lihat chat kita yang tadi ya yang kita perlihatkan tadi di WhatsApp orinya ya teman ya ini dia chat kita yang kita cadangkan tadi masih utuh ya teman dan tidak ada ketinggalan satu apapun dan kita cek di grup yang mana kemarin ada foto daripada kawan saya teman ya dan kita bisa cek semua chat ada dan foto pun ikut teman ya dan semuanya masih ada teman ataupun misalnya yang teman-teman ada video segala macamnya file data semuanya akan otot teman tidak ada yang hilang satu apapun oke teman-teman itu dulu video kita pada kali ini jangan lupa klik tombol subscribe like serta komentar di channel ini saya akhiri see you next time bye bye sub indo by broth3rmax